Intro Saren, Saren, ada liat Saren gak? Apa? Banyak? Lagi gak, ini lagi acting gak? Lah, Saren gini nih, udah ada janji, kok gak ditempatin. Kenapa lari lagi kabur-kabur? Aku, Kak lupa. Mana janji makanan ya ini? Iya boleh makan aja. Buat gue ya? Iya. Asik. Eh kenalin dong temen-temen ya, namanya siapa? Agatha. Agatha. Janice. Janice. Devi, Devi, Janice, Agatha. Devi Kak. Devi, sorry, sorry, sorry. Ini bertiga sahabat deket ya? Sahabat deket? Iya. Sedeket apa sih? Sedeket Nadi. Sedeket Nadi, walaah lalu baik-baik. Udah berapa lama sih pertemanannya? Tiga tahun. Tidak lah. Tiga tahun ya? Berarti udah deket banget ya? Udah tau banget dalam-dalamnya Saren seperti apa gitu ya? Saren itu bawel banget. Bawel banget? Bawelnya parah. Bawelnya dalam hal positif. Contoh bawelnya gimana? Bawelnya tuh kayak, ya maksudnya suka terak-teriak. Abis itu suka kayak nyanyinya terak-teriak. Kan dia langsung kebapnya nyanyi. Kan dia menyanyi ya, bro. Terus dia kalau curhat juga sayang heboh gitu. Betul, betul, betul. Heboh aja sendiri. Masa sih, enggak. Baperan? Baperan gue. Pernah nggak dia curhat sama lo tentang kebaperan ya? Tidak justru dia baperin gue. Oh, dia baperin? Iya. Gara-gara kalau misalnya dia mau di-mau-vice. Terus kita ditemenin kan? Terus kalau juga nggak mau nemenin, dia baper. Baperin gue pernah-peran baper banget. Mungkin di situ ada momennya saya butuh banget ditemenin gitu. Benar banget. Cuma v-vice dong baper ya? Gue kira mah salah cowok. Kalau salah cowok yang baper juga. Baper juga? Kalau... Seriusnya? Bukannya kelihatan out-locknya kayaknya bersih. Enggak, enggak. Dia tuh aku ngeke sembarangan. Astaga. Dia tuh tiba-tiba. Dia tuh mau gini-gini, tapi tuh sedau. Ini fansnya ini pasti kayak, seriusnya nih? Pasal itu kayaknya kalem gitu. Han people make mistakes, kan? Oh, iya bener-bener. Namanya manusia ya? Every day. Every day. Gak apa-apa gitu. Eh, kalau lo putus. Terus move on-nya gimana sih cara biasanya? Gue pengen tau versinya Sharon seperti apa. Move on-blom gitu aja. Makanya sekarang ada move on-blom. Iya, gitu aja. Baru putus? Ketebak. Baru putus? Udah bulan-bulan lalu, Januari. Januari putusnya? Satu sekolahan? Iya. Satu kelas? Buka. Yang ada kelas? Berondongan. Oh, iya berondongnya? Kenapa sih dibahas? Enggak, berondong. Harus dibahas biar fansnya tahu gitu kan? Putusnya kenapa? Pokoknya intinya masih sama-sama belum siap lah. Gue punya tips move on yang luar biasa Jito nih. Mau tahu seperti apa? Check this out. Boys and girls, move on mungkin bisa jadi salah satu hal tersulit yang harus kalian hadapi setelah putus. Masa-masa galau nungguin doi ngajak balikan atau sekedar basa-basi nanyain kabar. Apalagi begitu kalian dapet kabar, kalau ternyata si dia udah gak sendiri lagi alias dia udah punya pacar baru. Coba gimana perasaan boys and girls semua? Pasti gak enak banget kan? Di kesempatan kali ini, Ghost to School mau kasih informasi gimana caranya biar bisa cepet move on dari mantan. Pertama-tama, sibukkan diri kalian dengan kegiatan dan juga rutinitas sehari-hari. Jangan biarkan pikiran kalian kosong ya boys and girls. Karena begitu pikiran kosong, eh langsung muncul deh tuh bayangan si dia. Nanti lama-lama jadi galau lagi deh. Makanya selalu isi waktu kalian dengan kesibukan. Bisa dengan melakukan hobi ataupun kegiatan lainnya. Nah, kalau teman-teman dari SMA Bukit Sion, kira-kira apa ya triknya untuk bisa cepet move on dari mantan? Kita dengerin yuk boys and girls. Hapus kontak mantan lu aja ya. Cebukin diri aja, mau ke mal, kalau misalnya sendiri juga gak apa-apa. Ibadah supaya hati tuh jadi adem gitu. Cari cowok baru atau cari pelarian kali ya, soalnya itu bisa bikin kita lupa sampai yang lama. Nah, itu tadi menurut teman-teman dari SMA Bukit Sion. Kalau menurut boys and girls gimana? Salah satu yang bikin move on gak kunjung kelar itu adalah karena mungkin kalian gak sengaja masih suka papasan dengan mantan. Selain itu juga, barang-barang pemberian mantan mulai deh dimasukin kotak. Jangan dipajang lagi. Oh iya, hapus semua email, SMS, sampai semua pesan di sosmed dari mantan. Jangan biarin sisa sedikit pun. Karena begitu ada satu SMS lupa keapus dan kebetulan kita lihat, jamin deh galau pasti akan datang menyerang. Intinya sih boys and girls, kalau kita lagi kesusahan, jangan dipendam sendiri ya. Kalian pasti punya teman-teman dekat kan yang siap untuk ngedengerin curhat serta keluh kesah. Beban hati dijamin akan menjadi ringan deh setelah sharing dengan teman dekat kita. Boys and girls, sekarang kita akan main sebuah permainannya tentunya. Ini akan ngetes mereka, kalau misalnya tadi kita udah ngebasket bareng ya, nge-shoot bola, itu ke dalam keranjang kayaknya gampang banget. Ini gimana kalau misalnya karet itu bisa untuk ngeruntuhin bangunan menara gelas-gelas yang ada di sini. Oke, sekarang kita udah punya tim yang luar biasa hebat, ada Rizky, Pras, dan juga ada Sharon tentunya. Dan mereka dibagi dalam tiga tim. Oke, sudah ready? Yakin ini bener bisa ya. Siap, dalam hitungan ketiga langsung mulai ya. Gantian, jadi di belakang langsung gantian. Tiga, dua, satu. Jokin. Ajang banget. Ayo dong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Langsung aja dong pemenangnya. Eh, udah, 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 udah kelar. Jangan gua, jangan gua. Dan pemenangnya adalah tim pertama. Keren banget. Hari ini kita udah ngabisin banyak banget tenaga. Udah main-main ke SMA Bukit Sion, udah ngobrol-ngabrik kelasnya Sharon. Dan tentunya kita juga udah main basket, udah ke kantin juga, udah minta traktiran dan macem-macem. Tentunya, kalau misalnya lo pengen banget saksikan yang namanya Ghost to School, itu setiap hari Minggu, jam setengah lima sore. Oke? Tapi sebelumnya kita terima kasih dulu untuk Pres dan juga Rizky yang udah datang ke SMA Bukit Sion. Thank you banget. Dan kebetulan mereka adalah anggota dari IBL. Bener ya? Bisa disaksikan di RTV tentunya. Thank you banget ya. Kapan tanting lagi? Kapan kita main di Bandung. Kapan kita main di Bandung? Wow. Kalau misalnya Boys and Girls yang ada di rumah pengen tau kegiatan kalian, boleh diikuti di mana sih? Twitter mungkin? Update-in. Instagram. Boleh di mana? Kalau lo? Rizky sepuluh. Thank you kalau gitu sekali lagi, men. Thank you banget. Sukses buat basket lo. Mudah-mudahan berhasil terus. Jayakan Indonesia. Oke? Thank you juga buat untuk teman-teman Sharon dan SMA Bukit Sion. Tentunya jangan lupa saksikan terus Ghost to School setiap hari Minggu jam setengah lima sore. Thank you juga Sharon ya. Sukses untuk T-Nobelnya dan sukses untuk seluruh karirnya. Ada mau rencananya mengeluarin single terbaru? Belum. Belum? Belum ya, tapi masih lagi sibuk-sibuk ya? Iya. Artis. Sekali lagi terima kasih buat saya and Girls yang ada di rumah. Ucapkan salam dan bye-bye! Terima kasih telah menonton!